ini seriusan ini, tambahin jerry, copyright nya guys, 94 seriusan, vintech ini ini di tabung Paris, kartun itu laku, seriusan, 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 make it vintage, big logo guys modelnya ini lagi, windbreaker, seriusly, bass pro shops, seriusly anjir barang bagus, bass pro, kagak ada yang ngambil anjir bass pro anjir enggak dong, enggak ya, enggak ya, enggak ya, enggak sel high boy gitu ya halo cuy, kembali lagi di channel F.E.Jaki, anjay jadi disini tuh video part 2, kalau misalnya kalian belum nonton video part 1 nya kayak gimana kalian langsung tonton aja di video di atas ini ya kan karena itu gua udah nge-review bagian bawah dan bagian depan dan sekarang ini moment of truth yang di bagian atas, tapi jangan lupa di tekan tombol like dan di subscribe dulu karena di bagian atas itu tempat surganya patrifting let's go kita ke atas cuy oke jadi di bagian atas ini tuh tempat yang full brand temen-temen dan lebih banyak orang abis dari bawah itu langsung naiknya ke atas karena yang di atas itu barangnya full brand cuy oke yang kita udah ada di atas yang di tempat central thrifting cuy let's go oke ini kondisinya lagi rame sih kita langsung liat-liat aja dulu barangnya ini lagi lumayan rame cuy, padat cuy kiss ada kiss cuy seriously swing swing ini cuma swing gitu ya jadi ini tuh ada yang di lantai 2 nya jadi ini full brand semua di tempat central thrifting yang pindahan tokonya jadi kita lihat aja tapi ini kayaknya lebih dominan full brand ya sih bisa dibilang full brand ya sih ya sini juga ada beberapa Puma Yankes 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 capek banget anjir oke ini kita lanjut yang di bagian sini nih atau ya udahlah yang di depan kita aja dulu di sini ada beberapa kaos dari kiss ya kan ini dia tapi dari tag nya heavyweight thrush nah gua lupa nih yang kemarin gua pernah pelajari kalau baju band itu tag-tag nya apa aja cuy nih jadi di sini ada baju kiss gitu cuma gua gak tau ini orang tua serius bas pro sobs serius anjir ihh celet wish barang bagus cuy bas pro kagak ada yang ngambil anjir gampang gampang bas pro betul-betul terangkan gampang enggak dong enggak ya enggak ya tapi ini lumayan cuy kenapa gak ada yang ngambil ya apa gak ada yang tau ya bas pro loh jadi itu mungkin orang karanya itu udah warnanya direktor apa enggak bas pro tuh dia terkenal karena topi nya juga sih topi iya kalau di Indonesia ya yang gua tau ya lebih banyak kombinata topi tapi ada bajunya why not gitu ya kayaknya cocok gak sih dipakai sama celana gua yang tadi cocok gimana ntar di akhir video gua fittingin ya kan iya gua coba ya ini kita keep aja dulu nih ini pasti ada barang-barang yang lebih seru lagi nih cuy nih kita kasih lihat ya tuh adidas ini warnanya bagus cuy putih oh ini ada adidas Trifoil cuma ada beberapa noda ini bisa direndom air panas jemur di luar hilang oke ini cuma gua gak tau ya disini harganya berapaan nanti gua tanya sama yang jaga ini harganya berapaan ya disini ini juga ada beberapa pokoknya misi kita kali ini adalah mencari barang apa ya valuable bisa dijual lagi nah ini ada beberapa lah nah ini ada model-model kayak inspirasi satanik gitu cuy segitiga segitiga wish kebole itu ini bener-bener gak ada yang tau barang apa gimana sih cuy ini tuh bagas jaki jackson ini tuh baju matur cuy jadi merchandise gua pastur lagi ke US gitu tapi ini modelnya bagus ya coba tuh ada ini gak copyright gitu ya kayaknya gak ada sih gua kurang buat ini cuy coba lu liat ya disum 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 gak ada cuy emang gak ada anjir ya mungkin emang ini sablonan biasa orang mau bikin tapi ini bagus yang albinnya gitu yang fis yang kes loh disini banyak adidas ya teman-teman adidas di QS anjir gua kira tuh beda layer cuy ini ternyata masih sama oke nih kita liat lagi nih seolah tadi udah banyak orang eh ada naik cuy cuy drive fit bagus aja cuma warnanya hijau cuy cuman ini unhellowing bisa hilang gak ya gua unhellowing anjir kenaku nasib ada guys liat guys serius nih ada pencot pencot bener cuy pencot pencot ada pencot wih ada yankee yankee bagus anjir ini bisa hilang gak ya bisa hilang gak ya kayak yang di rumah buddek ini bisa hilang gak ya model-model begini direbus gitu hilang semua bagiannya sih ih tapi bagus cowo nih bagian belakangnya power gearnya gokil sih wah ini gua kayaknya bakalan nama sih ini gua nge-review yang ada disini tuh bagus gak sih gak ya bagus bang kalo dia beliin nadenya ya gua cek mulu lu jadi kita lanjut lagi ini ada tomen jerry ini seriusan ini tomen jerry copyrightnya guys ada copyright 94 seriusan fintech ini cek ini di tabung paris kartun tuh emang iya seriusan ini seriusan gak jerry takutnya jahitan mulang kok gua mencurigakan ya bahannya begini ya apa emang ini bahan ini banyak ya bahan baru ya iya coba menurut kalian ini ori gak sih cek deh 94 94 kena kata bang paris ini cowo coba ntar ya ini gua keep dulu beberapa barang tuh ada foto ntar bang paris ntar gua coba tanya sama temen gua dia tau barang-barang jadi ya kita tanyain aja nanti oke kita lanjut review dulu ini ada beberapa juga football football macem-macem sih disini temennya ini ada one piece gua kira Chicago Bulls anjir bule bullet tapi ini kayaknya bagus bullet semuanya aja balbis anjir pink pink anjir ini bagus cowo yang begini-gini tuh jarang anjir apa tuh batanya cuma MLB 7 ya itu 7 ya 7 CR7 beda dong jaki pikri anjir ini ada beberapa lagi kaos ini gak tau nih kaos apa nih kawai ini ada beberapa kaos juga wih mobil apa nih co Subaru ya bukan anjir emang iya bukan Toyota Vios Toyota Vios oke temen-temen gua mungkin disini baru nge-keep 2 barang doang jadi gua mau nyari apa ya ini di bawah kali ya ini di bawah ya wah ini bagus ini ini kita tanya nanti berapa ini tapi ada minus cuy gimana nih ada hole pegang dulu aja yang mereka tanya dulu pegang dulu ya tanya dulu harganya berapa kalau cocok baru bungkus oke ini sekarang kita lihat yang di bagian bawah temen-temen aduh yang di bagian bawah di bawah ih ada adi ini ambil kaya gak musim mata kalah petas iya-ya anjir sumpah cof bagus cof anjir Suzuki copot bisa lagi tuh bisa di lain gak di setrika emang bisa tapi buat tukang bardir dijahit ulang gitu iya eh ini bagus cof ih sumpah bagus ini cof agokip lah mau dipake buat hijing iya buat hijing cof tuh anjir giant coba nih ayo coba dah ujung sini dah ujung 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 ayo kita lihat-lihat lagi nih ih ada hardtruck cof hmm serius nih tekan 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 hardtruck cafe yaudah seman dulu si takip dulu ini angin cof lu pada nyari barang yang bener lah masa gua ambil semua emang boleh emang boleh kayak gini guys cuman nih berannya tercepat sih itu boleh juga buat lu pake iya coba buat blokor blokor iya modelnya keren sih itu lu mau ngeborong lu yang ngeborong lu yang ngeborong kan kan duerin lu mau ngeborong apa gimana sih ini banyak banget lu aja lu belum nganya harganya lu belum nganya harganya berambil 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 ini emang modelnya kayaknya disini gitu semua ya wilson ya kan ini dong ini dong ya beberapa sih bagus ya ini ada UT ini 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 Henness Vintech juga megang Evo TL bernaiki oh ini harus dibersihin dulu gak sih ini gak gitu gak deh kok co enggak doang harley davidson bukan deh ini peran apa co coba kalian liat deh Hardy Hardy oh si Hardy iya anjir ini tuh desain ya art ya art ya arsitek duh gue punya topi nya cuman masih di central juga belum gue ambil ini cuy sama kayak topi yang waktu itu gue dapet ntar gue kasih tau nih disini nih enggak deh tuh modelnya bagus-bagus banget anjir tuh ini ada Nike pocket wah sumpah ini sih gue pengen hajar yang disini semua sih gue pengen hajar sih yang disini semua udah kapa co enggak 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 udah kayak motoran burberry tuh disini bagus sih cuy cuman gue hoki gak sih nemu ini nih ini 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 terus ini ini banyak banget ini ntar tiba-tiba sejuta ya enggak ya murah sih ini harusnya murah sih ntar kita tanya ya oke jadi sebelum kita lanjut gue pengen melihat yang di bagian mana dulu nih bang ini baru baru bagian sini bang eh ini belum ya ini boleh kita lihat dulu dah bagian sini dah gua cuman itu udah jatuh banyak banget coba nih kita lihat yang di bagian sini ini enggak tahu sih ini berapaan ya ini ada Alfa Industri ini buat kalian yang tahu tuh Alfa Industri juga dia terkenal sama bomber jaketnya tuh bomber jaketnya tuh harganya mahal banget nyesel gue waktu itu gak ambil gue nemu harga murah ada yang buang bang enggak maksudnya pas lagi hunting ah gue kayaknya berat loh ini ada kaos juga warna hitam sebenernya tuh gue lapar mata doang cuy ngelit-ngelit barang kayak gini bagus-bagus tapi yang gue pakai emang sebenernya itu lagi itu lagi ini ada Alfa Industri lagi ini sumpah ini brandnya lagi banyak banget ya teman-teman brand-brandnya lagi banyak banget ini bahannya enak banget sih cuy kacau kacau nih lagi enak-enak banget ini ada Mio GT Mio GT? bukan ya GTR? ini ada Disney ini ada Adidas Adidasnya keren tuh ini juga brand banget Adidasnya juga bagus nih size-nya cewek itu mah kecilan sih size cewek sih iya bener size cewek jadi kita lanjut lagi teman-teman ini ada Disney ini ada ini vintage ya cuy semuanya dulu film vintage bang Las Vegas Gildan oh iya cuy siapa yang pengen hidupnya di Las Vegas guys? gak ada kenapa NFL ini ada apa tuh gue jujur ya gue gak begitu tau barang-barang yang begitu bagus cuman gue kalo misalnya seneng barangnya biasanya gue ambil cuy ini juga University University California Los Angeles gue pengen tinggal deh di Jepang ngomongin Los Angeles jadi ke Jepang ini bagus anjir Adidasnya co logo tengah anjir Tresno bagus gak sih? Tresno muat gak ya sama gue ya? muat mau ngepress buat olahraga co ini dalemnya semua aja olahraga ujujung olahraga pake titit lagi iya iya tapi gak apa-apa kita skip dulu kita lihat-lihat dulu aja yang lain ini ada ini ada sumpah barang-barangnya tuh banyak buat kayak kayak bajunya Dom ini bengkel anjir ini bengkel anjir enggak bengkel yang di apa Hot Wheels gue Dets iya sumpah nih lu cari coba Dets Dets Gerets Hawai iya Dets Gerets coba gue bawa lo ya ini ada apa nih itu ada Isnya gak? Is kira-kira penuh 24 jam? iya bener sumpah dan ntar gue kasih tau nih fotonya nih nih kayak di sini nih itu fotonya Dets Gerets ini kita pindahin dulu nih ini lebih karantar gue pisahin lagi ya temen-temennya itu udah berapa menit btw ini baru di sini doang 13 13 ini ada Kepa ada Drive Fit ini Adidas Vintage juga nih temen-temen kan ini 90s kalau yang takenya masih begini tahun 90-an ini gak ada ini ya? gak ada jersey setelah kejauh si bola apa klub-klub atau negara ya tapi ini tahun lama gak ada sih ini kan kaos ya lebih ke arah kaos kalau jersey mungkin bisa masuk boleh tuh motor anjir motor-motor ini sumpah ini mah lu ngeborong anjir mukbang kok ini ada beberapa barang disini mode Popeye Popeye vintage kah? Popeye si pelaut tuh Popeye ada kopi rite nya gak coi? gak tau disini kali gitu gak ada ya? rite doang kopinya gak ada tapi dia ada jahitan sampingnya ini kita lihat lagi beberapa barang ini bagus lagi anjol warnanya biru cok baseball gear dari MLB juga ini temen take MLB nya udah hilang ini kita lock it lagi temen-temen nih badannya jadi nih bukan badan anjir asap itu tapi ini kayaknya barang bagus ini kayaknya barang mahal lah kelihatan dari takenya anjir sama bahannya tuh enggak sih ya tuh enggak sih ya ini ada gitanya ya respensen udah kita taruh dulu karena gua gak begitu tahu barangnya jadi kita lihatin aja yang begini nih ini kita lihat bagusnya belakangnya woiii anak-anak zaman sekarang banget cok alone on the wall ini cocok banget sama gua gak sih? gua kan jurusan pertambangan ya kadang gua suka ini nyari-nyari peta nya ini tuh contour sih namanya sih contour peta jadi kalo misalnya lu apa namanya? saat lagi ini lu bisa ngeliat dari contour itu ini ada gildan juga review eh ada boy juga nih boy london boy london anjay seriusan kita tanya nih kali ya disini berapa ya? penasaran gak sih lu? penasaran gak sih lu yang disini harganya berapa? ntar lah kita tanya ya ada naiki juga nih big logo tulisannya gede gitu Naruto naruto ih duni krokos seriusan duni krokos gua ambil sih ini size apa itu M ya? size L anjay poranya masih bagus bro jangan lu kan gak belah dipakai punya lu? iya yang baru gak apa-apa lah ini kita itu keren keren-keren cok adidas cok itu klub apa apa itu? handsker gak tau ya? itu turup apa ya? sumpah ini banyak banget baru di satu tempat lu nih tomen Jerry lagi ini copyrightnya gak ada S20 berarti tahun 20an set sotoy banget lu bang ya Xlart juga nih Xlart juga juga salah satu brand yang bagus kolaborasi sama champion anjay vintage nih seriusan nih ambil gak sih? iya sebentar dipilih lagi diantara itu semua semuanya ya? diambil semuanya coba diambil agak dipilih itu semua tapi gua pengen nisahin temen-temen sih nanti ya gua pisahin lah ih dari Russell bro ini ya topi gua apa namanya? yang balon terbang? emang iya yang anak bayi yang anak kecil dah? Russell terus di enggak jangan dah ini buat temen-temen aja nih gua sisahin buat temen-temen tuh buat temen-temen temen-temen ini vintage-vintenya banyak sih cuy buh itu ya enggak 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 next itu kita next dulu pokoknya yang menurut kita bagus boleh sih goreng safety foam ini ada champion Nike champion Nike champ gua kira chrome heart gucci seriously gucci gucci anjay gucci 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 black cat ini baju cewek sih ya cuma gua kurang suka sih gucci dari Purpostur dari Purpostur ini kan kayaknya banyak temen-temen ya kalian harus datang cuy ke sini cuy udah lah cuy karena takutnya videonya kelamaan daripada gua lama nyari di sini coba kita nanti ke tempat lainnya di bagian situ ya oke jadi udah jangan lupa di tekan tombol like dan di subscribe dulu nih udah dapet banyak barang nih tuh ya kan nih tapi kita tanya aja ke bang yang di sini berapa nih bang? yang diaretan sini nih di bawah pokoknya kalau yang di sini paling murah 100 paling murah 100 di sini yang di lantai 2 ini paling murah 100 ribu kalau yang ini oh berarti ini harga yang di bawah ini beda-beda atau 100 serata semua? nah ini ini yang beda-beda cuman yang paling minim oh yang paling minim ini 100 gitu tuh yang paling minim di sini 100 ribu karena ini udah sortiran semua cuy oke udah mungkin gue pengen lanjut lagi ke depan-depan gue bakal dapet barang apa aja jadi ini mau gue pilihin dulu yang gue pake atau yang mana ya kan oke jadi udah cukup segitu dulu ntar kita lihat lagi lanjut kita lanjut oke cuy jadi gue mau lanjut lagi nih tadi kan gue baru kelar ngeliat yang kaos-kaos nah gue pengen lanjut lihat yang di bagian-bagian atas nih jadi tadi itu gue akhirnya memutuskan mengambil barang yang apa ya yang gue ambil gitu ini juga bagus lagi ada lunitones cing ini udah copyrightnya apa coba keliatan gak sih coba di sini coba di sini S12 eh S17 nah itu gue gak ngerti tuh S17 S20 tuh apa cing profitnya tuh oke nah ini kita masuk ke bagian kronek-kronek nah di sini ada kronek-kronek dari Puma Adidas ini ada beberapa juga masih banyak Adidas juga banyak ini kita lihat-lihat lagi ini di sini ini di sini udah full brand sih temen-temen yang udah bareng-bareng enak semua udah dipajang nih Adidas juga banyak ada LV2 balik LV2 balik anjay apa tuh 7 7 ini 7 7 ada Adidas juga ada Adidas juga pokoknya di sini full brand ya di bagian atas tuh ada Camel ini unik-unik Camel Adidas wih di anjir baru Darkwell ini juga di sini ada apa namanya nih model-model begini track top model-model track top temen-temen coba coba tolong dong nih kita review track top dari depan aja dari depan oke nih gue lagi ada di bagian-bagian track top yang harganya udah pasti di harga 100 yang paling murah bisa aja kalian ya pokoknya tanya aja langsung kalau misalnya ke sini ini ada jaket Adidas jaket-jaket Adidas juga ini ada ini ada Digiboy Adidasnya banyak cowok di sini ini ada adidas kaki-kaki ini ada compress juga compress adidas lagi kita tarik dulu ini ada apa kapanya juga bagus loh model-model kapanya ini kalau buat musim dingin sih serius nih serius nih serius nih serius nih serius nih Nike Vintage big logo guys modelnya ini lagi loh windbreaker coba kita lihat tagnya ya guys fashion ya guys ya fake ini kan ori jadi makanya di bawah mungkin kalau ini ori udah dipajang di atas ya iya ternyata tidak muat ini kalau misalnya dapet ori sih iya 400-300 sih gue beli ya karena pasaran juga lumayan di Begal orang ya di tawar wih modelnya ya cuman kayak STM banget co nih mungkin temen-temen ada yang lebih tahu barang-barangnya kalian bisa tulis aja ya di kolom komentar kayak misalnya bang itu tadi yang kelewat barangnya bagus anjir gitu misalnya tuh tapi gue tuh nyari barang yang bener-bener gue pake cuy kalau yang nggak gue pake takutnya sayang gitu kan oh iya gue pengen ngasih tau nih buat temen-temen gue minta maaf banget kayak misalnya kalian tuh pada minta request bang postingin barang lo di Shopee gitu aduh sumpah cuy gue pengen banget gue jualin barang gue cuman gue mager banget foto ini cuy jadi lu kalau misalnya mau nanya barang ke gue langsung aja direct ke DM gue ntar gue kasih tau harganya dan bagaimana-bagaimana gitu karena ya tapi mungkin lah nanti ada waktu gue pengen posting-posting barang-barang hasil gue thrifting tapi ya kalau buat murah-murah susah cuy gue dapetnya juga lumayan lah soalnya gitu lah perjuangannya juga effort ini ada lagi kita lanjut brand local ya brand local ya 420 ini juga bagus co buat lu yang naik gunung ini modelnya tricolor gitu lah color color block ini ada force x-tab ini ada ayam juga nih LCS ini ih naiki big logo gak bener tuh enggak enggak ini modelnya modelnya y2k tag nya tag y2k ini ada Jeep ada Pink Panther Mizuno kapa lagi ada Li semir yang disini udah bagian-bagian kapa gitu sih oke kita lanjut wah ini gue tertarik nih mau model begini kayak model-model jepang gitu ya apa sih namanya tuh kalau misal bukan anjir Nike anjir oke cuy kita lanjut lagi nih disini ada bagian hoodie-hoodie ini ada beberapa hoodie adidas strifoil cuma nih fashion temen-temen adidas strifoil ini ini ada essential cuy fear of god essential seriously wih bagus ini berapa ya wah anjir essential fear of god coba gue pengen nge-tag nya berapa ini ya tuh tag nya begini ya menurut kalian ori gak sih guys menurut kalian ori gak sih menurut kalian ori gak sih like, comment, subscribe ini juga ada beberapa dari Puma terus Nike disini sih dominan nya Nike ya lebih banyak Nike terus adidas ini ada Jordan Jordan ini ada NASA gak tau dari brand mana itu ini ada Volcom ini salah satu brand skate juga anjir asap tuh cok ini ada Levi's ini Levi's Strauss 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 Holiday anjir holiday tuh ini stasi gak tau nih tag nya cut kayaknya bukan stasi asli sih ini ada GAP ini buat kalian yang apa namanya anak-anak STM biasanya suka tuh GAP GAP gitu ini ada Polo nih gede banget Polo hoodie Polo half zip dia modelnya gitu bukan full zipper ya half zip ini ada beberapa juga betting app ini betting app modelnya lucu Nike Air ini modelnya kayak ini banget cok anjay tapi jamet sih kalau gue yang pakai anjir kalau misalnya orang ganteng kayak Jeffrey Nicole yang pakai kayaknya keren gitu ya kalau gue yang pakai jamet anjir ini ada kita lihat beberapa juga barang di sini ada Adidas ini ada Killware Champion Puma GAP ini apa nih Adidas kah ya Adidas ini ada essential lagi cuy gua gak tahu ya ini essentialnya kayak gini tuh ori atau enggak ya soal tuh bahannya meyakinkan banget anjir iya tuh tuh ini size XS essential tuh bagian belakangnya essential ini juga essential fear of God coba tag dalamnya tuh tag dalamnya juga sama kayak essential yang tadi ini menurut kalian ori gak sih temen-temen coba kalian tulis di kolom komentar ya temen-temen yang essential ini tuh ori atau tidak bagus sih ini size XS aja tapi gede loh XS nya gede loh iya masuk ke ML lah iya mudahnya juga gak crop box ini nanti gua coba tanya lah ya berapa harganya kalau misalnya cocok bisa gua ambil gitu ini ada Nike Air juga beberapa Vila ini juga Kobe Kobe bukan sini ini apa sih namanya ini logonya siapa ya gua lupa lagi Black Mamba iya Black Mamba Black Mamba anjir Black Panther bukan Kobe guys salah ya ini ada beberapa juga banyak Ali ada Elvi ini sumpah ini attack lama gak sih bro ha ini attack lama gak sih bro seriously cuy sumpah wah ini vintage sih cuy wah ini gua ambil sih wah ini gua ambil sih ini gua ambil sih attack lama ini seriously naiki wah anjir gokil kita letak bawahnya gondrong gak wih gondrong co gondrong anjir wih boleh sih nih kita pindahin nih kita pisahin nih basecamp boleh lah ini kita keep dulu karena gua pengen mengidentifikasi gua tuh pengen apa ya koleksi Nike gitu juga ada beberapa dari Gucci Gang terus ada Umbro logo macam-macam ya temen-temennya ya udah nah ini ada Nike big logo cuma khusus cewek nih tuh nah ini baru Ori tuh tag-nya tag baru size-nya size L mungkin buat cewek-cewek kalian bisa langsung tuh kan tag-nya gondrong tuh kalau baru Ori nih yang dia modelnya nge-crop tuh buat cewek-cewek kan yang suka crop-crop gitu kalian langsung komen aja ya ada Kenzo Paris juga banyak anjir ini ada Tracer sih gua tertarik sih sama Tracer cuma nantilah ya coba sih ini ke depan yaudahlah sih ya mungkin cukup segitu aja di video gua kali ini ini juga udah terlalu panjang kayaknya di part 2-nya jadi ya gua bakal lanjut di next episode lagi mungkin atau kita cari-cari tempat thrift lain tapi buat kalian kalian harus wajib datang kesini karena barangnya lagi the best banget banyak full brand di bagian bawah juga cutting-cutting aneh enak maksudnya bajunya gitu ada juga beberapa brand yang di bawah dan ada juga yang disini ini full brand yang udah perasanya high-end juga nah ini juga gua baru ngeh ini ada essential juga ini ini essential juga cuman ini bukan yang ama fear of God tuh iya jadi udah ci mungkin cukup segitu aja di video gua kali ini thank you buat yang udah nonton dari awal sampe akhir jangan lupa di tekan tombol like dan di subscribe video ini dan di share juga ke temen-temen kalian ci gua langsung pengen pamit aja peace out bye bye bye